Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Savannah Putri, seperti biasa kali ini aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian dan beasiswa kali ini menarik banget karena kita akan ke Jepang yakni beasiswa full scholarship dan dapat biaya hidup juga di Okinawa Institute of Science and Technology Jepang Oke sebelum mulai ke videonya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel ini dan pastikan kalian untuk tonton video ini sampai selesai biar kalian jelas dan gak salah paham mengenai info yang aku bawakan di video ini, kita langsung aja mulai ke videonya Oke jadi program Pasasar Jaina Okinawa Institute of Science and Technology ini sedang membuka pendaftaran program S3 dengan beasiswa untuk mahasiswa lokal dan juga internasional Nah beasiswa ini dibuka untuk bidang studi ilmu pengetahuan dan juga teknik yang akan dilaksanakan di tahun ajaran 2023 dan juga atau 2024 Nah siapa aja sih yang berhak untuk daftar beasiswa ini? Jadi yang pertama itu ada mahasiswa dengan gelar S1, S2 atau setara di bidang studi ilmu pengetahuan atau teknik yang telah lulus atau diharapkan akan lulus sebelum perkulian dimulai Lalu yang kedua mahasiswa perempuan dan juga mahasiswa dari kelompok minoritas diutamakan untuk mendaftar beasiswa ini Sekarang aku mau kasih tau program studi yang ditawarkan oleh beasiswa ini Jadi beasiswa ini menawarkan berbagai program studi dengan gelar S3 di bidang ilmu pengetahuan atau teknik yang disediakan di Okinawa Institute of Science and Technology ini Kalian bisa bebas pilih oleh kalian sendiri jadi kalian bisa bebas pilih yang ada prodinya yang ada di Okinawa Institute of Science and Technology itu kalian bisa pilih sesuka kalian Dan sekarang aku bakal jelasin mengenai keuntungan yang akan kalian dapatkan kalau kalian lolos dalam beasiswa ini Kalian akan mendapatkan biaya uang kuliah, lalu uang sakutahunan, biaya relokasi, komputer pribadi, dan juga biaya perjalanan edukasi dan konferensi Serta kesempatan untuk mengikuti asistensi penelitian, asistensi pengajaran, dan kegiatan magang dengan keuntungan tambahan lainnya Nah sekarang aku mau kasih tau juga mengenai durasi beasiswa yang akan kalian dapatkan Jadi beasiswa ini akan diberikan sepanjang durasi program yang akan bervariasi dari program sedia atau tergantung dari latar belakang mahasiswa Serta area penelitian yang kalian minati Program beasiswa ini direncanakan untuk selesai dalam 5 tahun guys Nah kalau kalian minat untuk daftar beasiswa ini kalian bisa daftar beasiswa ini mulai dari sekarang Karena pendaftaran program ini akan ditutup pada tanggal 15 November 2022 pada pukul 23.59 waktu Jepang atau setara dengan 21.59 waktu Indonesia Barat Nah untuk cara daftar beasiswanya pun gampang banget Kalian bisa langsung aja kunjungin website resminya dan pilih halaman informasi Apply to PhD Kalian bisa langsung klik link yang ada di description box aku Lalu pada bagian akhir halaman website kalian bisa klik link formulir aplikasi Dan ini direkomendasikan untuk menggunakan komputer saat mengakses halaman pendaftaran Jadi jangan pakai gadget atau smartphone atau hp kalian harus pakai komputer ya Nah kalian bisa buat akun pendaftaran dengan menggunakan email aktif kalian Nama depan dan juga nama akhir Lalu lengkapin seluruh bagian formulir pendaftaran dan upload dokumen yang diperlukan Serta kumpulkan pendaftaran yang telah lengkap sebelum batas akhir pendaftaran program Nah tadi kan ada dokumen nih Jadi dokumen-dokumennya itu apa aja sih Jadi ada beberapa dokumen yang perlu kalian siapkan Seperti transcript akademik dalam bahasa Inggris Atau dengan menyertakan terjemahan bahasa Inggris Lalu yang kedua ijasa atau sertifikat yang menunjukkan bahwa kalian itu akan lulus sebelum perkuliahan dimulai Lalu surat pernyataan pribadi yang menjelaskan Minat kalian dalam sains, aspirasi serta ekspektasi ketika mengikuti program yang ditulis dalam 400 kata Atau sekitar 2500 karakter Lalu dokumen selanjutnya itu ada paspor atau dokumen identifikasi apabila kalian belum memiliki paspor seperti KTP Lalu minimal 2 dan maksimal 5 buah surat rekomendasi dari koneksi akademik yang mendukung Lalu yang ke-6 itu ada bukti profisiensi bahasa Inggris yakni seperti TOEFL IBT atau IELTS yang diterbitkan maksimal 2 tahun yang lalu Serta yang terakhir itu ada dokumen tambahan opsional ya untuk dokumen tambahan Seperti hasil tes GRE Hasil tes lainnya yang mendukung atau abstrak publikasi kalian Presentasi atau bukti prestasi pendaftar lainnya Yang aku mau kasih tau mengenai proses seleksi dari BASU ini Jadi pendaftar akan diseleksi berdasarkan kriteria Pengumuman hasil seleksi awal akan diterbitkan di akhir bulan Desember 2022 ini Untuk pendaftar terseleksi akan mengikuti information session week Yang berisi kegiatan orientasi program dan juga tes melalui zoom Pada tanggal 24 Januari hingga 28 Januari di tahun 2023 Untuk pendaftar yang terseleksi juga diwajibkan untuk mengikuti minimal 4 tes wawancara Pada sekitar tanggal 31 Januari hingga 4 Februari di 2023 mendatang Untuk hasil akhir dari pemilihan ini akan diumumkan pada akhir bulan Februari 2023 Dan mahasiswa terpilih diperbolehkan untuk memiliki tahun akademik Yang ingin diikuti antara tahun 2023 atau 2024 Nah untuk jumlah awardingnya sendiri ini aku kasih tau khusus di video ini aja Jadi akan ada sekitar 60 siswa yang akan terpilih Untuk mengikuti program kuliah dengan beasiswa di Okinawa Institute of Science dan Teknologi ini Terakhir aku mau kasih info tambahan aja Jadi jadwal seleksi ini mungkin akan berubah sewaktu-waktu Kalian bisa sering-sering kunjungin website resminya secara berkala untuk mendapatkan informasi terbaru Oke guys jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini Kalau kalian ingat untuk daftar beasiswanya bisa langsung aja klik link yang ada di description box aku Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Kalian bisa langsung aja like, comment, share, dan subscribe ke channel ini Buat kalian yang semangat Semoga harus beasiswanya Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih